Halo, selamat datang teman-teman di Festival Ruang Kolaborasi. Acara ini adalah kolaborasi antara muda menggagas dengan ID Next Leader. Program ini berlangsung selama satu minggu, di mana setiap harinya ada webinar yang menyampaikan materi tentang pengembangan diri yang bisa kita lakukan, terutama pada situasi pandemi saat ini. Perkenalkan, saya adalah Adni. Saya mahasiswa MSI Transport di Imperial College London, dan hari ini akan berlaku sebagai moderator. Bersama kita sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah Mbak Ratih Ayu Apsari. Halo Mbak Ratih. Halo Mbak Adni, selamat sore. Apa kabar Mbak? Sore, baik. Mbak Adni, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Posisi Mbak Ratih di mana saat ini? Saya lagi di Mataram, Mbak. Di NTBU. Oke, Mbak Ratih ini adalah dosen ya Mbak? Dosen di mana? Di Universitas Mataram, Mbak. Oh, di Universitas Mataram. Mbak Ratih juga founder Taman Cerdas Ganesa. Boleh diceritain sedikit Mbak, apa itu? Oke, jadi saya baru mulai jadi dosen di UNRAM itu setahun ini, dan sebelumnya saya dosen di Universitas Pendidikan Ganesa, Bali. Nah, kegiatan Taman Cerdas Ganesa ini adalah yang kami mulai di Bali waktu itu, di sekitaran kampus, di mana kami mengkoordinir mahasiswa. Kami bidangnya di Pendidikan Matematika, jadi anak-anak calon guru matematika itu kita ajak untuk volunteer ngajar di pinggiran kabupaten, setiap hari minggu, secara rutin, untuk ngajak anak-anak belajar matematika yang nggak textbook gitu lah, yang dengan bermain, dengan aktivitas-aktivitas outdoor yang kayak gitu. Nah, jadi ya walaupun saya tinggalin, dia tetap jalan sih kegiatan itu saat ini. Alhamdulillah ya. Menarik ya Mbak, berarti itu kayak pendidikan informal gitu ya, bermain sebelum belajar. Itu targetnya anak-anak SD atau sebuah umur? Kita sebenarnya targeting SD dari kelas 3 sampai 6 cuma, karena ngeliat anak-anak itu main, jadi yang anak-anak kecil kayak kelas 1, kelas 2 itu minta ikut gitu. Jadi ya ada yang berikutnya sih. Jadi yang berikutnya. Jadi banyak anak-anaknya. Jadinya dia ikutan belajar kayak gitu. Oke, nanti Mbak Rati akan menyampaikan materi tentang Blessing in Disguise, Turn Every Obstacle to an Opportunity to Grow. Dan sumber selanjutnya ada Mas Rahmat Putra Yuda. Halo Mas Rahmat, Mas Yuda ya, maaf panggilannya. Halo, Mas Rahmat sore. Sore, posisi di mana Mas sekarang? Di Kalbar, Pontianak. Oh ya, terlihat di background belakangnya ya, ada Kalimantan Barat tadi. Mas Yuda ini adalah founder virtual education Indonesia. Boleh diceritain sedikit Mas tentang itu? Cerita sedikit tentang virtual educator yang sedang kami langsungkan dan baru selesai kira-kira beberapa hari lalu. Jadi itu konsepnya sebenarnya bagaimana kita distribusi seperti biasanya. Jadi pada umumnya kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Di tengah pandemi ini kita coba juga masuk ke dalam masalah-masalah yang ada di masyarakat. Keluhan-keluhan para pendidik yang saat ini tetap harus melaksanakan pendidikan jarak jauh di saat pandemi. Jadi keluhan-keluhannya misalnya kapasitas atau kemampuan atau literasi digitalnya yang kadang-kadang masih menjadi keterbatasan. Oleh karena itu kita membuat pelatihan bagaimana para pendidik ini dapat tetap melakukan pembelajaran online-nya secara efektif dengan cara diberikan tutorial-tutorial cara penggunaan-penggunaan aplikasi-aplikasi yang memang saat ini sedang marak. Jadi ada kurang lebih 10 sampai 12 materi aplikasi yang kita ajarkan oleh teman-teman yang paham aplikasi tersebut. Dan kita berikan assessment sampai diberikan penilaian dan sertifikat. Jadi sertifikat itu nantinya membebankan seorang guru tersebut untuk mengajar temannya lagi, rekannya lagi. Jadi ini seperti multi-level marketing. Jadi kalau bisa sih harapan saya seluruh Indonesia akhirnya nanti bisa tergabung. Untuk saat ini kita punya 1.500 peserta dari seluruh Indonesia alhamdulillah. Jadi kalau bisa lebih berdampak lagi lah nanti ke depannya. Itu berarti approach-nya ke guru atau ke komunitas guru atau bagaimana ya mas? Ke semua. Jadi kebetulan saya juga di pengurus guru juga, komunitas guru yaitu PGRI, Persatuan Guru. Jadi lewat situ juga, lewat Mata Garuda juga seluruh Indonesia menyebarkan. Lewat Mata Garuda Kalbar yang memang teman-teman di Mata Garuda Kalbar kebetulan kebanyakan dosen. Jadi dosen dan guru kita satukan untuk mendapat materi yang sama, untuk dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan yang sama juga. Akhirnya kita juga gak ketinggalan lah dengan daerah-daerah lain. Eh tapi faktanya ternyata dari luar Kalbar pun banyak mendaftar. Makanya sampai kita tutup pendaftaran di jumlah 1.500. Luar biasa. Mungkin NTB bisa ikut mas? Oh bisa? Harusnya mbak bilang dari kemarin. Gini, kalau kita akan buka dompang selanjutnya. Kita akan buka selanjutnya. Dan kebetulan juga kita dapat apresiasi dari kementerian-kementerian terkait. mindset yang memang mendukung banget inisiatan akan ada lagi dan selalu ada sampai kita dapat gelar melek digital literasi. Mantap. Siap bantu tolong mas dari MPB. Siap. Baik, jadi nanti Mas Yuda ini di sesi 2 akan menyampaikan materi tentang mindset of lucky. Ya mas ya? Being lucky maksudnya. Method of being lucky. Oke. Itu tipu tuh. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke mata acara selanjutnya. Sesi pertama. Pemaparan dari Mbak Ratih. Boleh silakan di-share. Sambil saya juga mau mengulas sedikit tentang profilnya Mbak Ratih. Mbak Ratih ini nih, PhD student Mbak. Upcoming. Jadi harusnya Agustus ini saya mulai studi. Cuma karena pandemi. Jadi masih negosiasi apakah kita akan mulai online atau bisa saya postpone 6 bulan lagi atau di tahun ajaran baru yang di tahun depan. Masih menggo. Oke, oke. Mbak Ratih ini lulusan Master of Arts in Mathematics. Tapi PhD-nya student in learning science. Boleh diceritain Mbak? Itu sedikit. Oke. Jadi S2 saya itu Master of Science Mathematics Education. Kemudian PhD-nya juga konsentrasinya Mathematics Education. Cuma di bawah jurusan learning science and human development. Jadi nanti fokusnya adalah cognitive science dalam pembelajaran matematika. Jadi bagaimana seseorang itu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya dalam belajar. Jutusnya matematika. Oke. Untuk kiprahnya. Tapi dia maksudnya science of learning gitu. Bukan learning science mipa gitu. Berarti di Universitas Mataramya sekarang dosen matematika juga ya tadi. Iya, dosen matematika di Fakultas Keguruan FKIP. Oke, baik. Kalau begitu saya persilahkan kepada Mbak Ratih untuk pemaparannya. Waktu dan tepat, mas persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Atmi. Permisi buat Mas Yuda. Saya diberikan kesempatan terlebih dahulu oleh Mas Yuda. Untuk menyampaikan materi pada hari ini. Jadi teman-teman semuanya selamat sore. Senang sekali saya bisa bergabung bersama teman-teman yang lain di sini. Untuk berkontribusi dalam festival ruang kolaborasi. Pada hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam mencari berkah yang tersama. Jadi, best yang disini kan artinya berkah yang tersama. Yang kita kira adalah sebuah rintangan, masalah, kendala, dan segala macam. Tapi ternyata itu adalah kesempatan untuk kita bangkit, berkembang. Dan ternyata itu membawa keberuntungan untuk kita. Jadi, harapannya adalah di situasi kita yang sekarang ini. Jadi, sangat mungkin kita mengalami kayak merasa stuck atau merasa kayak kurang beruntung atau apa. Seperti itu yang dapat menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Nah, di sesi ini kami benar-benar berharap bagaimana caranya membantu teman-teman semua untuk mengubah mindset itu dan melihat apapun yang terjadi hari ini itu sebagai peluang untuk menjadi lebih baik lagi di masa ini. Jadi, kadang-kadang teman-teman saya sering dengar cerita dan juga observe dari mahasiswa atau dari siswa yang pernah saya ajak belajar, ada dua orang dengan situasi yang mirip tapi hasilnya berbeda. Jadi, luarannya mereka berbeda. Misalnya begini, ada dua orang yang sama-sama beratau dari keluarga yang tidak mampu. Selain itu, orang tua yang tidak berpendidikan, tidak pengenang pendidikan tinggi sehingga tidak mampu mengarahkan anak untuk misalnya membantu belajar. Dan karena kondisinya kurang mampu, jadi tidak bisa juga memberikan akses untuk masuk ke bimbingan belajar atau ke sekolah-sekolah yang tingkatannya cukup mahal untuk bisa dijangkau seperti itu. Tapi dengan dua kondisi ini ternyata, dengan kondisi yang sejenis ini ternyata dua orang ini bisa menjadi orang yang berbeda. Yang satu, bisa menjadi orang yang bersemangat mencapai cipat-cipatnya. Yang satu lagi, tenggelam dalam keadaan itu dan merasa dirinya tidak beruntung sehingga wajar untuk tidak mampu meraih prestasi akademik yang tinggi, tidak mampu meraih cipat-cipatnya. Nah, hal itu menyebabkan saya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menyebabkan sesuatu hal itu terjadi? Jadi, kondisi lingkungan yang serupa ternyata tidak serta-merta membuat seseorang itu sampai pada aksil-aksil yang pertama. Jadi, tidak mesti, walaupun kita sering lihat ada banyak orang yang dalam kondisi sulit, tapi ketika dia diberi beasiswa, dia mampu kemudian meraih cipat yang tinggi, meraih hasil yang bagus. Tapi ada juga orang yang dapat diberikan kesempatan yang sama, berasal dari background yang sama, tapi hasilnya tidak seperti itu. Malah disiasiakan, malah mengalami, apa ya, merasa mindor dan akhirnya tidak mau belajar dengan baik, yang sama seperti itu. Nah, ternyata, similar condition tadi bisa sangat mungkin membawa hasil yang berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Nah, ternyata hal tersebut sangat dipengaruhi oleh apa yang dia bawa dari dalam dirinya sendiri. Dan dari dalam dirinya sendiri itu adalah apa yang disebut dengan mindset-nya, yaitu ada orang yang berada pada fixed mindset dan ada orang yang memiliki growth mindset. Di sini saya mengambil beberapa materi dari bukunya Dweck. Di sini ada perbedaan antara orang yang memiliki pola pikir yang tetap dan orang yang memiliki pola pikir yang terus berkembang. Jadi, bagi orang-orang yang pola pikirnya fixed, kayak gitu, kecerdasan itu adalah sesuatu yang hanya statis. Jadi, apapun yang dilakukan, belajar itu tidak akan berpengaruh pada hasil akhirnya dia. Jadi, mau dia belajar seperti apapun, dia akan selalu merasa hasilnya akan begitu-begitu saja. Dan karena itu dia jadi mudah menyerah ketika terjadi suatu masalah. Dan dia juga cenderung untuk menghindari tantangan, karena dia kan dirinya pasti tidak mampu, gitu. Dan dia juga hanya akan mau mengerjakan sesuatu yang dia sudah rutin melakukan, karena dia tidak ingin berada pada kondisi tidak tahu dan tidak mau belajar. Nah, hal ini menyebabkan mereka juga sangat tertutup pada titik masukan dan saran, dan juga merasa segala usaha adalah sia-sia, dan cenderung merasa perancam dengan kesempatan yang dimiliki orang lain. Nah, hal ini sangat berbeda dengan orang-orang yang memiliki mindset yang bertumbuh, dimana yang mereka selalu merasa setiap hari, setiap waktu, dan setiap tempat, setiap kejadian itu adalah peluang untuk mereka tumbuh dan belajar. Mereka, apa ya, persisten, jadi mereka menolak untuk berhenti mencoba, dan selalu berusaha kembali lagi melompat lebih tinggi ketika mengalami kegagalan. Nah, dengan demikian mereka juga cenderung untuk menghadapi tantangan, karena mereka tahu, mereka tidak mampu, dan mereka belajar untuk melampaui tantangan tadi, karena mereka yakin bahwa diri mereka itu mampu berkembang lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi. Nah, untuk itu juga orang-orang dengan growth mindset ini cenderung terbuka terhadap titik, saran dari orang lain, dan memandang prestasi orang lain atau pencapaian orang lain sebagai pemicu untuk mereka lebih baik lagi. Jadi, kesuksesan orang lain adalah contoh bagi mereka untuk maju, bukan sebagai almomok, bukan sebagai hal yang mereka tidak suka, atau apalagi merasa terancam dari prestasi yang dimiliki orang lain. Nah, bagaimana sekarang kita membentuk perspektif yang bisa membuat kita menjadi seseorang dengan growth mindset? Jadi, segala bentuk pengalaman kita, segala bentuk hal kejadian yang pernah kita alami, itu akan membentuk diri kita yang sekarang. Tapi tentu saja, apapun yang terjadi di belakang sana, tidak berarti akan membuat kita berhenti. Jadi, misalnya nih, karena sudah dulu tidak pernah kita memupuk rasa, bagaimana ya, tidak pernah kita berusaha untuk keluar dari masalah kita dengan segala situasi. Jadi, karena misalnya dimanjakah di rumah, atau berasal dari, punya banyak privilege untuk tidak break the challenge, jika tidak ada persempatan untuk merasa tulis, kemudian kita jadi merasa, kita tidak akan punya growth mindset. Bukan seperti itu. Kita selalu bisa melihat, apapun yang terjadi hari ini, kita selalu bisa usahakan untuk kita menyiapkan hari yang esok. Jadi, terlepas dari apapun kita kemarin, kita masih bisa melihat sisi positif dari apa yang terjadi hari ini, untuk membantu kita berjalan di hari yang berikutnya. Jadi, di sini, teman-teman semua, bisakah kita melihat sisi positif dari semua hal yang terjadi pada diri kita? Ini adalah apa yang saya, ini kutipan dari judul paper yang harusnya saya baca minggu ini untuk, apa ya, PR-nya sebenarnya di tugas dari supervisor saya, di mana judul mengkala beliau itu yang paling depan adalah Try to See It My Way. Dan ternyata, Try to See It My Way ini juga adalah kutipan dari sebuah lagunya judul. Nah, jadi, di Try to See It My Way yang menjadi tugas saya, yang menjadi apa yang harusnya saya baca hari ini minggu ini, itu menyambut tentang bagaimana guru dan siswa itu mencoba menyatukan pemahamannya. Jadi, guru mencoba melihat dari sudut pandang siswa, siswa mencoba melihat dari sudut pandang guru. Tapi di sini, karena belajar itu guru yang membantu siswa, jadi, harusnya guru melihat apa yang dilihat siswa, kayak gitu. Nah, tapi di sini, saya ingin membalik keadaannya, Try to See It My Way sebagai, coba kita lihat kejadian yang terjadi pada diri kita dari sudut pandang orang yang sudah memahami, atau dari sudut pandang mereka yang membuat rencana itu. Jadi, siapa yang membuat rencana, tentu saja Tuhan, atau apapun yang kalian sebutkan, jadi, apa ya? Suatu yang ada di atas kita yang merencanakan kejadian apapun yang berjadi pada diri kita sekarang. Jadi, try to see it in my way. Jadi, coba kita lihat dari sudut pandang orang yang membuat rencana itu kepada kita. Coba kita lihat dari sudut pandang Tuhan, atau suatu zat yang merencanakan itu untuk berjadi pada diri kita. Jadi, kalau misalnya kita mengalami suatu kejadian, kita cenderung merasa kesulitan, misalnya kita mengalami suatu kejadian yang serang menyenangkan, kayak gitu, kita cenderung merasa kesulitan, dan kita cenderung menyalahkan keadaan, kita juga cenderung merasa tidak ada yang benar, tidak ada yang bisa kita perbaiki dari keadaan itu. Padahal bisa jadi, itu justru akan membawa kita pada tempat yang lebih baik lagi nantinya. Jadi, coba kita lihat, try to see it in my way. Coba kita lihat dari sudut pandang yang merencanakan apa yang terjadi pada diri kita. Nah, jadi di sini, saya ingin mengutip suatu nasihat dari Ajan Bram, Good or Bad Who Knows. Jadi, setiap kali kita merasa ini suatu kejadian buruk, nah, sebenarnya baik atau buruk itu tidak pernah ada yang tahu, itu sangat tergantung dari bagaimana sudut pandang orang yang merencanakan. Jadi, saya akan memberikan contoh seperti ini. Suatu hari misalnya, kita terlambat untuk kodok kereta misalnya, karena satu dan lain hal. Nah, kemudian kita merasa itu adalah bad condition, dan kita mengeluhkan kondisi itu. Tapi ternyata, di tengah perjalanan, kereta yang harusnya kita tumpang ini ternyata mengalami kesilakaan. Nah, jika seperti itu, maka Good or Bad Condition? Who knows, kan? Kalau misalnya kita tidak terlambat untuk naik ke kereta itu, maka kita akan terjebak dalam kesilakaan tadi. Nah, berarti apa yang awalnya kita sebut sebagai bad situation, ternyata justru menyelamatkan kita. Jadi, ternyata kejadian kita ketinggalan kereta tadi adalah Good Condition. Dan ini bisa kita terapkan dalam campur-campur yang lainnya. Misalnya, ketika kita tidak diterima di suatu jurusan yang kita harapkan, atau kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita pikir adalah yang terbaik untuk kita, padahal sebenarnya itu adalah cara untuk menyelamatkan kita dari apa yang kurang baik untuk kita. Jadi, dari situ, ada tiga hal utama yang biasanya saya terapkan untuk bisa bangkit kembali dalam setiap situasi yang terjadi. Jadi, sekali lagi, Good or Bad Condition, kita tidak pernah tahu apakah itu good atau apakah itu bad, sampai kita benar-benar melewatinya. Nah, jadi kita sekarang try to see it in different way. Ketika suatu hal terjadi dan kita merasa itu hal yang buruk, coba kita balik lagi berpikir, saya tahu ada jalan lain yang direncanakan, yang justru akan mengarahkan kita pada hal baik di masa depan. Jadi, yang pertama adalah Contemplation. Setiap kali merasa ada kejadian buruk yang terjadi, berikan tempatan untuk diri kita istirahat sebelum kita bangkit kembali. Jadi, hal ini dapat dilakukan dengan cara merefleksi diri apa yang sebenarnya kemarin terjadi, apa yang sedang terjadi. Kita lakukan refleksi diri yang mendalam. Dan kita menerima kondisi kita hari ini. Jangan lari, jangan berpura-pura, jangan menolak perasaan yang muncul. Kalau misalnya sedih, akui bahwa kita sedang sedih. Kalau kita marah, kita akui bahwa kita sedang marah. Kita menerima kondisi kita, menerima keadaan diri kita saat itu dan tidak berpura-pura. Kemudian kita ambil pembelajarannya, kita lihat apa sebenarnya yang kemarin kita lewati, dan pembelajaran apa yang sebenarnya disisipkan, pelajaran apa sebenarnya yang diharapkan kita bisa ambil dari suatu kejadian itu. Dan berikan maaf kepada siapapun, termasuk diri kita sendiri. Jadi, ada beberapa orang yang cenderung menyalahkan orang lain, ada juga orang yang tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri. Nah, pada saat kontemplasi, lakukan pemaafan yang mendalam kepada semua orang, termasuk diri kita sendiri. Jadi, apapun yang terjadi, harus terjadi. Bukan salah mereka, bukan salah kita. Dan kita bisa mengambil pembelajaran apa itu untuk nantinya kita membuat rencana yang lebih baik lagi di kedepannya. Nah, kemudian yang kedua, choose yourself. Di sini maksudnya adalah, jangan menilai diri rendah hanya karena suatu kegagalan atau suatu hal yang tidak kejalan sama dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita rencanakan atau apa yang kita pikir sebagai hal yang baik untuk kita. Jadi, selalu ingat bahwa kita adalah kita adalah orang yang berharga dan kita adalah orang yang penuh berkah. Jadi, kita beri berikan banyak kebahagiaan dalam hidup, kita banyak diberikan berkah. Jangan pernah berpikir bahwa kita adalah orang yang gagal dan orang yang sial, orang yang tidak disayang oleh Tuhan. Jadi, mari bangun image yang positif tentang diri kita sendiri. Bayangkan bagaimana perasaan kalian jika ada orang yang berkata kasar kepada kalian, setelah kalian menerima musuhnya. Pasti terasanya sangat sedih. Nah, bayangkan jika diri kalian mendengar itu dari diri kalian sendiri, gitu. Apa tidak lebih sedih lagi. Nah, maka dari itu, jika apapun yang terjadi pada diri kita, terutama dalam keadaan-keadaan yang sulit, langkah pertama yang kita lakukan setelah melakukan kontemplasi mendalam tadi adalah dengan berbicara yang baik, berbicara yang positif kepada diri kita. Dari dalam pikiran diri kita, kita harus membiasakan diri untuk bicara hal-hal baik. Jadi, hindari untuk berkata bahwa kita sial, bahwa kita tidak beruntung, bahwa orang lain selalu lebih baik, selalu lebih mudah jalannya. Hindari untuk berpikir seperti itu, karena itu akan menarik banyak hal negatif daripada diri kita. Jadi, lebih baik kita fokus pada positive image di kepala kita, bahwa kita adalah orang yang penuh tersat, kita adalah orang yang penuh tersat, dan kita akan mendapatkan banyak hal baik. Nah, kemudian selain positive image tentang diri sendiri, kita juga harus berpikir positif tentang masa depan kita. Kita bisa membuat goals yang baru, dan kemudian goals yang baru, bisa yang kita perbaiki dari goals yang lama, itu juga suatu hal yang benar-benar baru, yang berbeda dari apa yang dulu menjadi tujuan hidup kita. Kegagalan yang kita terima di masalah atau hal tweet yang kita sedang alami saat ini tidak berarti akan membawa hal negatif juga di masa depan. Jadi, kita semua masih sangat mungkin mencapai kesuksesan itu terlepas dari kejadian yang terjadi hari ini. Kemudian juga, bentuklah suatu lingkungan yang positif, di mana kita bisa mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang kita percaya, bentuk inner circle yang kuat, yang dapat saling men-support ketika orang lain membutuhkan kita, dan ketika kita membutuhkan orang lain juga. Jadi, kita pilih-pilih siapa orang yang kita akan jadikan inner circle, yang pendapatnya kita dengarkan, dan yang kita siap untuk bantu ketika mereka punya masalah. Jadi, berteman dengan siapa saja, tapi choose your inner circle wisely. Kemudian yang terakhir adalah dengan positive action, ambil langkah-langkah kecil untuk mewujudkan pencana masa depan kalian yang terpanjang. Jadi, setelah kita dapat membayangkan apa sih yang kita harapkan dari diri kita dalam 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, apa sih goal sebesar kita? Nah, kita mulai harus menciptil, melakukan small, small steps, small action, yang bisa akan membantu kita mencapai pada tujuan besar tadi. Ingat bahwa kalian, kita sendiri yang bertanggung jawab pada pertumbuhan dan perkembangan kita, bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan orang yang telah menyerti kita, bukan bos kita misalnya yang membuat kita kesulitan hari ini, atau siapapun itu bukan, yang bertanggung jawab atas pertumbuhan kita dan siapa kita di masa depan, itu adalah diri kita sendiri. Untuk itu, kita setelah membayangkan positive image, setelah kita membentuk positive image terhadap diri kita, kita mulai membuat rencana baru yang akan kita capai di masa depan, dan kita akan mulai mengambil langkah-langkahnya melalui positive action yang berupa hal-hal kecil tadi. Jadi, serangka demi serangka demi serangka untuk mewujudkan apa yang kita harapkan nanti. Kemudian yang ketiga adalah invest in kindness. Jadi, saya selalu percaya bahwa apa yang kita tenang adalah apa yang kita tuai di kemudian hari. Jadi, yang pertama sekali adalah kita fokus pada diri kita dan kedamaian yang ada dalam diri kita. Jangan sekali-sekali berpikir untuk balas benda, atau misalnya menang dari orang yang pernah menyakiti kita, atau membalas apa yang mereka lakukan, atau misalnya berusaha untuk membentuk suatu keadaan yang menyulitkan. Misalnya kita sekarang sulitkan karena suatu orang atau suatu organisasi, seumpulan orang. Nah, kemudian kita berusaha untuk membuat mereka pada kondisi yang sulit lagi. Nah, itu akan mengganggu ketenangan, kedamaian jiwa kita dari dalam. Jadi, lebih baik kita membebaskan diri kita dari segala macam bentuk rencana balas dendam. Kita biarkan saja mereka berjalan sesuai dengan apa yang mereka tanam dan kita fokus pada apa yang kita tanam. Jadi, kita mulai dari menanam hal-hal yang positif tadi dari diri kita sendiri dan mengedepankan kenyamanan, kenyamanan kedamaian terdiri kita dari dalam. Nah, kemudian bersyukur, berikut itu, yang ini bisa dilakukan dengan, kalau misalnya dalam keadaan sulit ya, seringkali kita itu kesulitan untuk melihat betapa beruntungnya kita, betapa banyak hal baik yang sebenarnya ada di sekitar kita. Karena kita sedang fokus menghadapi masalah. Jadi, kita selalu merasa diri kita dalam masalah. Tidak ada hal baik di sekitar kita. Nah, ini bisa kita lakukan untuk mengatasi ini, mengatasi kesulitan ini, dan untuk tumbuh, itu bisa kita lakukan dengan mencari atau menuliskan tiga hal yang kita syukuri hari ini. Nah, tiga hal yang kita syukuri hari ini bisa ditulis di jurnal, di dairi, atau di mana saja yang bisa kita baca lagi ketika kita bangun besok pagi, atau seminggu lagi, dan seterusnya. Jadi, ini hanya latihan, sehingga kita sadar bahwa kita adalah orang yang benar-benar beruntung, orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan, orang yang benar-benar patut bersyukur, gitu. Dan tiga alasan untuk bersyukur setiap harinya, itu bisa dari hal-hal sederhana, seperti masih bisa membuka mata di pagi hari, sampai kemudian pencapaian-pencapaian kecil, seperti misalnya, kalau saya hari ini yang saya syukuri adalah saya akhirnya jadi bisa berkolaborasi di festival ruang kolaborasi. Setelah sebelumnya, sempat berpikir untuk, mungkin saya cancel aja, janji saya untuk melakukan tes ini, karena sesuatu dan lain hal. Tapi saya bersyukur sekali, karena ternyata saya mampu mengatasi kendala yang saya hadapi sebelumnya, dan saya jadi bisa berkolaborasi di festival ruang kolaborasi ini. Jadi, ini adalah salah satu hal yang pasti disyukuri. Nah, teman-teman juga bisa cari alasan-alasan sederhana seperti itu. Termasuk juga bersyukur, karena hari ini misalnya meluangkan waktu untuk belajar selama 30 menit secara fokus, atau misalnya hari ini belajar skill keterampilan baru yang sebelumnya belum dimiliki, misalnya belajar masak, atau mengikuti kelas-kelas online, atau sekedar membersihkan kamar dengan baik hari ini, apapun itu yang teman-teman syukuri hari ini, nah itu bisa ditulis, dan dirasakan sebagai wujud bersyukurnya kita pada apa yang telah kita lakukan hari ini. Jika setiap hari itu ditulis, dan nanti ketika merasa down lagi, itu dibaca kembali dari pengalaman saya, itu benar-benar membantu untuk mengembalikan semangat bahwa kita adalah benar-benar manusia yang penuh berkah. Nah, kemudian yang ketiga, gift, jadi berikan apa yang kalian teman-teman inginkan, misalnya kita berharap, kita selalu berharap ada orang yang baik dengan kita, orang yang bersikap baik dengan kita, kita berharap orang yang ramah terhadap kita, nah, lakukan, lakukan itu kepada orang lain. Kalau misalnya kita ingin ada orang yang ramah dengan kita, maka kita harus ramah kepada orang lain. Jika kita ingin, ketika kita misalnya kesulitan, kita ingin ada yang membantu, atau ada yang bertanya bagaimana kabar kita hari ini, maka lakukan itu dengan, pada orang lain. Jadi, ketika melihat teman-teman yang kesulitan, misalnya, dengan sengaja kita bertanya, apakah ada hal yang bisa kita bantu, atau setadar bertanya kabarnya, seperti itu. Jadi, apa yang kita harapkan, kita miliki, itu justru kita berikan kepada orang lain. Lakukan pelayanan-pelayanan, berbagi apa yang kita bisa, berbagi apa yang kita miliki kepada orang lain, itu adalah salah satu wujud investasi pada kebaikan, yang kita bisa tanam, dan nantinya akan kita tuai di waktu yang tepat untuk kita. Nah, yang berikutnya adalah, jangan menunggu hingga mampu melakukan hal-hal yang besar, jangan berpikir bahwa kita hanya bisa berbagi, setika kita sudah menjadi orang yang luar biasa, orang yang hebat, atau kalau misalnya kita sudah punya, banyak uang misalnya, atau juga kita sudah menunduk di posisi tertentu, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, dari hal-hal kecil, karena setiap action yang kita lakukan, itu sebenarnya sangat berdampak, paling tidak untuk diri kita sendiri. Jadi, jangan berpikir bahwa, karena kita bukan siapa-siapa, kemudian kita tidak bisa membantu orang lain. Lakukan mulai dari apa yang kita bisa, sederhana tadi bertanya pada orang, bagaimana kabarnya, apakah dia bisa teman untuk mendengarkan ceritanya, atau membagikan berita-berita yang bisa, kiranya bisa membantu orang lain, informasi dia siswa, informasi webinar, dan sebagainya. Nah, jadi kita mulai dari hal yang bisa kita lakukan. Nah, dengan cara, dengan tiga hal tadi, jadi kalau misalnya kita balik lagi ya, dengan tiga hal tadi, dengan contemplation, refleksi diri yang mendalam, dengan kita memilih diri kita, bahwa kita berharga, dan kita lah yang menentukan pertumbuhan, dan perkembangan kita ke depannya. Jadi, kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Dan yang ketiga adalah dengan menyesuaikan pada kebaikan. Kita akan, bisa, kita tidak akan lagi memilah sesuatu kejadian itu, good or bad. Itu tidak penting lagi, karena good or bad, who knows? Semua hal baik, bisa jadi buruk. Semua hal buruk, bisa jadi baik. Tergantung bagaimana perspektif kita, tergantung bagaimana kita membawanya di pembayang hari. Mungkin saya kasih contoh sedikit lagi tentang good or bad, who knows ini. Jadi, misalnya, lahir di keluarga kaya, tidak kekurangan apapun. Nah, kita semua berpikir bahwa itu adalah keberuntungan, good situation. Tapi, ternyata dibalik itu, itu membuat orang tadi, orang tadi yang lahir di keluarga yang terbada tadi, menjadi, misalnya, tidak pernah merasa kesulitan. Menjadi orang yang tidak pernah memperkipungkan apa yang dia ingin lakukan di masa depan, karena dia merasa semuanya akan terpenuhi. Nah, dari situasi yang baik tadi, ketika satu masalah kemudian muncul, jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, kemudian itu akan menjadi bad. Ya, awalnya dia lahir dalam kondisi good, tapi karena tidak memanfaatkan potensi dirinya tadi, akhirnya jadi bad kemudian tadi. Nah, beda halnya dengan ketika diberikan privilege untuk mendapatkan hal-hal baik tadi, dia tetap berkodoman pada saya tetap harus tumbuh, saya tetap harus berpikir bagaimana saya bisa menumbuh kembangkan perspektif yang positif pada diri saya, bagaimana saya mengelola apa yang saya niliki hari ini untuk menjadi bekal yang baik di masa depan. Nah, good tadi akan membawa dia ke tempat yang lebih baik lagi di masa depan. Bad, bad condition juga, itu seperti yang saya contohkan tadi, ada dua orang dengan kondisi ekonomi yang sama, sama-sama kesulitan, tapi ada yang berhasil dan ada yang meratapi dirinya. Jadi, bad, suatu hal yang buruk bisa berubah menjadi suatu hal yang baik, bisa juga tetap menjadi yang jelek lagi tadi. Nah, makanya good or bad, apa yang tahu? Nah, untuk itu, dengan melakukan tiga hal ini, dengan kita selalu belajar dari apa yang terjadi pada diri kita, kita tidak lagi tak pada pandisi good selamanya adalah good dan bad selamanya adalah bad, tapi kita mencari calah untuk kita tumbuh. Dalam situasi baik, kita belajar, jadi lebih baik lagi. dalam situasi yang kurang baik, kita mencari calah di mana kita bisa merubah segalanya, merubah itu menjadi bekal kita untuk menjadi lebih baik lagi di kemudiannya. Mbak Tni, sorry, kita masih ada waktu enggak sih? Kita masih ada waktunya enggak sih? Halo? Ya, Mbak, boleh sedikit lagi. Lima menit lagi. Oke. Ini secara satu contoh lagi tentang grow in an incubation. Apa yang membuat saya menuliskan dan berbagi hal ini kepada teman-teman semua hari ini itu tentunya tidak terlepas dari pengalaman yang saya alami. Jadi, ini balik lagi ke kondisi good or bad. Jadi, waktu, saya adalah anak yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja dari segi ekonomi. Jadi, saya anak pertama dari tiga bersaudara. Di rumah saya tidak terlalu banyak buku, tapi saya suka sekali membaca dari saya bisa baca. Jadi, saya mulai belajar baca itu mungkin sekitar umur empat tahun gitu. Nah, dari situ saya sudah suka baca tapi di rumah saya tidak terlalu banyak sumber bacaan. Nah, di situasi yang seperti itu, saya jadi orang yang kalau misalnya ada buku, saya akan baca dengan cepat karena saya biasanya minjam buku. Bahkan, pernah ada situasi di mana saya jadi sangat cepat membaca saat ini karena saya perlu cepat-cepatan baca bukunya. Kayak gitu. Jadi, di situasi yang terbatas tadi, saya suka membaca tapi tidak ada buku, tidak ada banyak buku, jadi ada buku di rumah tapi sudah habis dibaca dan tidak bisa minta ke orang tua lagi untuk beli terlalu banyak buku. Jadi, saya harus meminjam. Dan kalau meminjam kan tidak bisa kena kita kan, tidak bisa lama. Saya harus meminjam buku, kadang-kadang di jeda waktu yang hanya 30 menit dan besok harus dilanjutkan yang seperti itu sistemnya atau baca buku di perpustakaan sekolah waktu SD. Nah, jadi sebentar-sebentar tapi harus dilakukan karena saya suka kayak gitu. Nah, akhirnya kebiasaan tadi, jadi ketiadaan buku tadi itu kan bad situation ya. Itu justru membuat saya menjadi orang yang bersemangat dalam membaca buku dengan cepat dan harus paham. Namanya juga saya membaca untuk kesenangan jadi kan kalau tidak paham apa gunanya membaca kayak gitu. Jadi, bagaimana caranya membaca dalam waktu singkat tapi tetap paham. Nah, akhirnya dengan bekal itu tadi sampai sekarang saya adalah orang yang sangat cepat dalam membaca dan itu sangat membantu saya termasuk ketika saya harus ambil ayol, sambil tofel karena kan banyak ada reading tuh. Nah, karena sudah biasa membaca cepat jadi itu sangat menguntungkan untuk saya. Ya, kira-kira itu adalah beberapa hal yang bisa saya share terkait dengan pengalaman untuk tumbuh di situasi apapun yang terjadi dengan tidak mendikotomi suatu kejadian secara pasti ini adalah hal baik, ini adalah hal buruk dan selamanya dia baik selamanya dia buruk tidak seperti itu tapi selalu mencari celah untuk bisa belajar. Nah, biasanya adalah yang dirasakan teman-teman itu gimana ya cara memulainya memulai itu kan selalu sulit kayak gitu nah disini saya akan menutup presentasi hari ini dengan sebuah kutipan yang saya suka biasanya kutipannya adalah bisa karena biasa kayak gitu kan ala bisa karena biasa jadi teman-teman bisa biasakan itu terjadi atau kalau enggak bisa ya kita bisa atau kalau kita tidak membiasakan diri suatu hari kita akan bisa karena terpaksa jadi karena kondisi karena keadaan tidak bisa lagi di tawar-tawar jadi kita terpaksa nah sekarang teman-teman bisa pilih mau menjadi orang yang bisa karena biasa atau kita atau mau jadi orang yang bisa karena terpaksa silahkan dipilih baik Mbak Adni itu aja dulu dari saya terima kasih banyak atas waktunya nanti berikutnya saya serahkan ke Mbak Adni baik terima kasih Mbak Rati luar biasa ya materinya untuk mengulang sedikit jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu kita enggak bisa melihat itu sebagai selalu baik atau selalu buruk dan kita harus punya broad mindset yang bisa kita terapkan dengan melihat sisi positif dari semua hal dan bahkan melihat dari sisi perencana atau Tuhan Yang Maha Esa dan kalaupun kita mengalami kejadian buruk kita bisa menerapkan tiga tiga tahap untuk merefleksikan diri yang pertama itu kontemplasi yang kedua kita harus choose ourself untuk menjadi positif jadi fokus untuk hal-hal positif dalam diri dan kita juga sebaiknya invest in kindness atau kita menanam kebaikan pada diri sendiri sehingga terbangun mindset positif terhadap diri jadi mulai dari diri sendiri terus kita bisa berbagi kepada orang lain untuk berbagi apapun yang kita punya sekecil apapun dan dengan begitu kita bisa tumbuh dan berkembang di situasi apapun bisa karena biasa ataupun karena terpaksa seperti itu ya Mbak ya terima kasih terima kasih Mbak Rati untuk pemaparannya untuk sesi selanjutnya adalah sesi kedua dari Mas Yuda tentang materi mindset of being lucky Halo Mas Yuda Halo Mbak selamat sore Mbak sorry oke saya ulas sedikit profilnya Mas Yuda jadi Mas Yuda ini adalah lulusan S2 Master of Education di Thessau University of Wollongong Australia ya Mas ya benar Mbak dan saat ini adalah dosen luar biasa di Poltekes Kemenkes Pontianak oke untuk jobdesnya tapi guru oh oke jadi kiprahnya Mas Yuda ini di bidang pendidikan dan buku ya seputar sana karena Mas Yuda mendirikan lembaga pendidikan Yuda English Gallery dan menjadi penerbit buku juga penerbit buku ISBN oke baik kita langsung saja untuk materinya mindset of being lucky or lucky skill baik kepada Mas Yuda tempat dan waktu dipersilakan oke terima kasih Mbak Adni sebelumnya juga terima kasih Mbak Ratih yang telah menyampaikan materi yang menurut saya juga serupa namun mungkin saya lebih ke lucky-nya atau keberuntungan yang kita harus punya sebagai mahluk mahluk hidup oke sebelumnya terima kasih jadi judul hari ini mindset of being lucky or lucky skill ini akan membahas sedikit banyak tentang cara kerja otak atau pola pikir mindset dalam diri yang mana memang teori-teori ini sudah banyak sudah macam-macam yang yang mana bisa didapat di Youtube dan dimana-mana dimana saja termasuk di seminar-seminar motivasi namun hari ini mungkin saya akan bercerita sedikit berbeda karena mungkin saya akan masukkan beberapa cerita-cerita dari pengalaman yang saya dapat jadi sebelum bicara ini saya juga melakukan riset-riset kecil artinya saya uji tentang bagaimana proses kerja pikiran kita dan bagaimana itu dapat berpengaruh terhadap tindakan tanpa kita sadari ini poin pentingnya oke slide selanjutnya mbak oke jadi jika bicara mengenai tumbuh kembang atau kita dilahirkan dalam kondisi apapun miskin kaya beruntung atau pintar cerdas dengan bidang tertentu itu biasanya kita kita punya mitos tentang itu atau sudah punya mindset bahwa kita punya hidup seperti ini tergantung kehidupan pada saat itu kebanyakan orang akan kembali flashback kepada keadaan pertama kali dia hidup dia ditakdirkan untuk lahir dari keluarga yang mungkin kaya atau dia ditakdirkan dari keluarga yang punya talent begitu banyak talent yang dia akan memulai dari situ memulai prediksi masa depannya tapi itu bisa dipatahkan boleh selanjutnya mbak ke slide selanjutnya jadi ini ada kisah Beethoven jadi kita tahu Beethoven ini merupakan ahli lah komposer jadi dia disebut hopeless komposer oleh gurunya tapi faktanya adalah dia dapat menulis apa kayak apa namanya instrumen ya atau berhasil mengkompos sebuah musik yang bagus pada saat dia di kondisi tuli atau ya tuli bahasa ini Indonesia tuli jadi prediksi si teacher pada saat itu make sense make sense atau logis menurut pandangan si guru dengan cara atau hukum alam yang dipelajari namun hukum alam itu bisa dilawan bisa di bisa dibantah ini contoh lalu selanjutnya ini juga contoh Tolstoy dia juga drop out dari school bukan karena nakal memang dia drop out karena dia anggap tidak mampu selanjutnya dia dianggap tidak mampu jadi bukan dia bukan siswa yang males dan dia akhirnya keluar dari kampus bukan tapi dia memang punya keterbatasan tidak mampu belajar dan akhirnya banyak orang memberikan statement atau memberikan label bahwa dia orang yang tidak mampu atau orang yang benar-benar tidak mampu untuk belajar tidak punya daya daya belajar yang cukup jadi ini fakta jadi di saat kondisi apapun pada diri kita itu sebenarnya bisa kita ubah dengan melakukan hal-hal yang nanti mungkin saya akan paparkan setelah ini jadi mindset ini merupakan fondasi awal dalam melakukan kegiatan apapun atau dalam melakukan tindakan apapun untuk mencapai suatu tujuan saya bisa kasih gambaran itu karena saya juga pernah melakukan riset kecil saya panggil teman saya satu orang saya cari mainan atau sesuatu yang bentuknya mirip dengan tubuh kita saya carikan mainan atau sesuatu misalnya bentuk kaki kulit yang serupa dengan kita lalu saya gilas dengan mobil di mobil mobil beneran saya gilas kondisinya dan saya minta si teman saya untuk membayangkan kalau kaki itu kakinya dia apa yang terjadi dia bilang dia tidak sanggup dan dia merasakan nyeri nyeri yang nyeri yang tidak bisa dijelaskan nyeri yang jelas dia bilang padahal faktanya itu bukan kaki yang dia miliki bukan kaki dia itu kaki orang lain kaki dari suatu barang artinya dari beberapa riset juga saya nanti boleh bagikan materinya ada riset yang mengatakan bahwa ternyata tubuh kita ini tubuh yang kita miliki ini tidak bisa membedakan bahwa itu hasil dari perbuatan perbuatan nyata atau itu hanya hayalan jadi tubuh kita saat ini dapat dimanipulasi sedemikian rupa lewat pikiran dan akhirnya si tubuh tidak bisa membedakan bahwa itu nyata atau hanya hayalan contoh kedua saya akan gambarkan contoh kedua kita semua pernah bermimpi pastinya dan berbagai macam mimpi saya akan ambil contoh mimpi satu mimpi yang mana biasanya saya mimpi lari lari dan kita tahu bahwa itu hayalan itu dalam pikiran dan tahu tubuh saya merespon seperti apa tubuh saya berkeringat berkeringat seperti benar-benar lari jadi itu riset-riset kecil yang bisa kita buktikan bahwa memang ternyata tubuh kita bisa dimanipulasi saya tidak mau bilang itu dibohongi karena dibohongi itu terminologinya berbeda jadi kalau untuk psikologi kita membahas psikologi itu ada istilah namanya manipulasi kita memanipulasi sesuatu untuk menghasilkan tujuan tertentu jadi ini kaitannya dengan betapa powerfulnya pikiran kita dan pikiran kita itu tidak berjalan secara otomatis ternyata dia berjalan sesuai dengan pengalaman pengalaman-pengalaman itu membawa pikiran kita juga mengarah kepada sesuatu contoh kedua misalnya nih kita punya pengalaman pernah di rumah kita pernah dirampok misalnya pernah dirampok itu dengan ciri-ciri awal-awalnya itu ada ada bunyi seperti di gedor atau ada bunyi-bunyi sesuatu lah kita punya pengalaman itu pengalaman itu akan menghasilkan pada saat tertentu saat yang lain saat ada bunyi yang serupa itu kita akan flashback dengan kejadian itu kita akan otomatis tanpa diperintah otak kita akan membawa kita ke pengalaman dulu nah ini saya mau membahas ini karena akan ada kaitannya dengan luck dengan lucky tadi dengan yang namanya luck keberuntungan bagaimana kita mendesain hidup kita beruntung dan saya sudah terapkan saya akan cerita sedikit tentang masa lalu saya yang masa lalu saya ini sebenarnya jika digambarkan oleh banyak orang oleh pala ahli psikologi pun mereka akan tahu nih arahnya kemana sebenarnya tidak akan seperti ini saya dalam keadaan sekarang saya kebetulan hidup dengan segala keterbatasan yang ada saya dulu saya pernah menulis di wallnya LPDP juga dan masuk itu cerita tentang perjalanan hidup saya dengan segala keterbatasan yang ada saya merubah merubah diri saya sendiri bertransformasi seperti komputer jadi saya mengibarkan diri saya seperti komputer saya ingin saya menjadi ahli apapun saya tinggal masukkan software itu logismenya seperti itu tapi nanti saya akan berikan langkah-langkah yang dapat teman-teman atau rekan-rekan apply di rumah kita apply kita coba sama-sama kita jadikan diri kita sebagai role of model untuk bagi guru ya berarti role model of our teacher our student tapi kalau misalnya untuk masyarakat sekitar kita juga bisa memberikan manfaat oke role model disini ini role model jadi instant teacher itu akan bilang bahwa he itu disitu maksudnya si instantnya instant itu academically subnormal jadi dia dianggap memang tidak normal cuma ini lebih kepada yang negatif jadi dianggap tidak tidak cukup mampu lalu Michael Jordan gurunya atau pelatihnya itu mengatakan bahwa dia tidak tidak cukup atau tidak lebih talent daripada orang lain jadi orang setimnya pada saat itu dianggap dia itu paling lemah tidak punya talent di bidang tersebut namun faktanya berubah jadi nanti kita akan bahas juga sedikit tentang talent dan mungkin pastinya saya tahu ada beberapa hal yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan yang dipelajari makanya kita saya bilang yang saya sampaikan ini bisa diuji uji bikin seperti riset-riset kecil di lingkungan sekitar kita oke selanjutnya oke ini jika ternyata kita tidak atau orang-orang itu tidak sehebat kita misalnya apa yang apa yang apa yang akan terjadi gitu kan jadi ini akan akan menjadi tolak ukur awal kita sebelum menuju ke praktek-praktek selanjutnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang perlu kita jawab selanjutnya oke selanjutnya ini perkembangan sebuah cara berpikir jadi cara berpikir itu terbaru saat ini faktanya adalah intelijensi ternyata kemampuan daya kepintaran lah bisa dibilang itu kualitasnya dapat ditempah untuk dikembangkan jadi intelijen itu dapat ditempah faktanya intelijen itu yang kita tahu mungkin ada orang pintar sejak kecil orang cerdas orang talent itu dapat ternyata faktanya dapat ditempah lewat macam-macam lewat lewat latihan dan lain-lain tapi sebenarnya paling hebat adalah mindset mindset yang membangun itu menjadi mudah atau sulit untuk dilakukan oleh tubuh misalnya saya ambil contoh saya punya mindset bahasa Inggris itu sulit misalnya itu saya akan melakukan sesuatu yang berat dalam melatih diri untuk belajar bahasa Inggris dan pasti akan terasa berat karena saya sudah men-setting dari awal bahwa bahasa Inggris itu sulit itu akan membuat saya mempunyai silogismenya adalah saya harus berlatih keras karena ini berat itu kita sebenarnya dalam upaya mempersulit diri kita sendiri jadi kadang hidup itu terlihat sulit atau tidak itu dari langkah pertama kali kita memulai yaitu mindset database awal atau kerangka awal dalam melakukan sesuatu dia seperti prosesor mungkin ya prosesor jadi dia menjalankan semua di perangkat-perangkat oke selanjutnya benjamin babel mengatakan dia tidak membagi dunia ini menjadi lemah atau kuat atau orang sukses atau orang-orang gagal dia tapi membedakan dunia ini dari orang yang mau belajar dengan yang tidak mau belajar jadi dunia ini sebenarnya hanya terisi oleh menurut benjamin ya terisi oleh orang yang mau belajar atau tidak mau belajar sedangkan lemah kuat itu semuanya dapat diubah sukses atau gagal itu sama itu juga sesuatu yang dapat diubah saya ambil contoh dari kasus saya pribadi saya dulu orangnya lemah lemah banget jadi teman-teman saya juga yang punya punya background sama dengan saya misalnya kuliah atau satu sekolah sama saya tahu perubahan-perubahan yang saya lakukan itu signifikan itu saya pada saat itu berubah karena kebetulan saya dikirim oleh bapak saya jadi saya dengan orang tua memang pisah saya tinggal sama ibu saya jadi bapak saya pada saat itu ngirim buku karena merasa mungkin tidak dapat merubah saya dia bilang semoga buku ini dapat merubah jadi bukunya itu karya Maxwell itu seperti instal ulang pikiran dan saya uji coba diri saya eksperimen itu lewat buku itu jadi di buku itu ada instrumen-instrumen cara merubah diri dalam seminggu dalam dua minggu dalam tiga minggu misalnya kita takut gelap itu dapat diubah seketika itu tergantung kembali kepada cara teknik atau keyakinan kita itu dapat kita ubah takut gelap menjadi tak berani dengan gelap saya takut air saya takut ini dan lain-lain segala sesuatu itu itu dapat berubah dengan instrumen-instrumen tertentu tata caranya nanti bisa macam-macam karena setiap orang punya berbagai macam pendekatan kalau saya pendekatannya musik karena saya memang dekat dengan seni jadi kalau dulu saya jika ingin memimpikan sesuatu atau punya komitmen dengan diri saya itu pasti saya cantumkan atau saya kuatkan lewat lagu kalau saya mungkin ada orang yang lewat gambar atau ada orang yang harus lewat bertemu teman-teman macam-macam caranya jadi itu kita perlu temukan spot kita di mana itu menjadi media media untuk memudahkan kita berkomitmen jadi sebenarnya kita diajarkan untuk berkomitmen dengan diri sendiri misalnya saya harus ini saya harus bisa melakukan ini minggu depan saya harus bisa ini itu sebenarnya kita bukan berjanji sama orang lain tapi kita berjanji sama diri kita sendiri janji itu dapat dibatalkan seketika apalagi namanya janji dengan diri sendiri kan kita tahu kita tahu tidak ada konsekuensi untuk itu biasanya kita akan langgar makanya untuk supaya konsekuensi yang kita buat sendiri itu terlaksana biasanya kita tempel itu di dalam suatu media ada media musik misalnya kita punya musik yang kita sukai yang kita anggap itu memberi penyemangat boleh dipasang disitu lewat sugesti-sugesti apa namanya ya sugesti lah namanya bisa disebut sugesti ada yang dengan menuliskan sesuatu di kamar misalnya saya ingin ini saya ingin itu dan itu saya bisa pastikan berhasil karena saya menguji ini bukan cuma untuk diri saya saya coba menguji orang saya juga buka layanan itu sempat untuk sosial tidak bukan untuk bisnis saya sosial jadi teman-teman yang punya masalah trauma misalnya saya punya treatment untuk penyembuhan untuk itu teman-teman yang misalnya gagal dalam masalah akademik perkuliahan saya juga buka layanan itu dan itu semuanya free memang dan teman-teman tahu saya spesialisnya di bidang itu dan itu otodidak dan saya harapkan teman-teman atau rekan-rekan yang mendengarkan ini dapat meng-apply cara ini dengan lebih fleksibel tergantung dari diri sendiri tergantung dari spot yang kita punya karena kita tahu nih kita nih ngemutnya atau yang bahasa Indonesia nyapa ngemut ya ngemut ngemutnya tuh dengan cara ini atau cara cara ini atau cara ini itu contoh selanjutnya Mbak oke ini ini adalah dua cara pandang yang pada umumnya orang di seluruh dunia itu menggunakan dua cara pandang ini jadi ada yang memandang diri dia dia melemahkan dirinya dengan cara pandang dia sendiri ada yang dia memandang dirinya itu sudah kepedian lah ibaratnya dia memandang dirinya besar ini ada ini dua-duanya benar kenapa benar karena apa yang dia pandang apa yang dia lihat diri sendiri yang dia lihat itu itu dua-duanya benar dan akan menjadikan fakta baru untuk dirinya jika dia melihat dirinya kecil dan tidak ada apa-apa ya faktanya ya akan begitu dia akan menjadi tidak ada apa-apa dan tidak bisa tumbuh dan tidak bisa apa-apa sesuai jadi dua-duanya benar satunya lagi dia memandang dirinya besar dan akan selalu berpikir besar dan ini akan menghasilkan juga sesuatu yang besar jadi kalau dibilang dari dua perspektif ini apakah ada salah satu yang benar dua-duanya benar karena apa karena saat diuji dua-duanya memang menghasilkan sesuatu yang dipikirkan sesuai dipikirkan tapi menurut saya untuk mencapai tujuan tertentu artinya kita harus pilih salah satu cara pandang ini yang harus kita pilih salah satunya misalnya kita ingin menjadi sesuatu yang memang besar artinya kita harus mengambil salah satu dari cara ini namun cara ini ini teori jadi semua yang saya sampaikan tadi teori prakteknya adalah bisa diuji jadi cara menguji apa yang saya sampaikan ini adalah dengan cara diuji diuji lewat orang sekitar boleh tapi kalau bisa yang positif lah jangan yang negatif karena kasian orang di sekitar kita akan menjadi korban eksperimen atau menguji diri sendiri kita uji saya pernah menguji dulu ada teman semoga dia nonton nih ada teman pada saat itu dia punya hajat untuk pengen sesuatu lalu saya coba merealisasikan dengan cara menuliskan sesuatu tersebut di tempat atau lokasi yang sering dia lihat dia tidak pernah saya maksudnya dia tidak pernah terpikirkan kalau dia akan mendapatkan hal itu tapi setelah dituliskan hal yang tidak mungkin tersebut menjadi mungkin dan itu menjadi hal yang luar biasa dan kaitannya dengan agama ini kan ada kaitan sama agama kaitan sama agama sebenarnya ini sugesti-suggesti ini adalah bagian dari doa di semua agama diajarkan bahwa doa apapun pasti dikabulkan tidak ada yang bilang bahwa secara tersurat dalam kitab atau dalam Quran itu yang mengatakan bahwa permintaan kita itu tergantung dari tergantung dari sesuatu jadi kamu minta mungkin besok-besok aku kabulkan atau kamu minta aku lihat dulu itu bagus atau tidak semuanya kalimatnya lugas kamu minta aku kabulkan itu di kitab-kitab mana pun akan berbunyi seperti itu artinya jika dirunut ke logika akademik psikologinya bahwa yang di yang berhasil diujikan lewat sugesti-suggesti tadi itu terkabul sama persis dengan ajaran-ajaran agama yang memang kita tahu kembali kepada keyakinan masing-masing tapi yang jelas semua agama mengajarkan permintaan itu pasti dikabulkan tergantung keyakinan kita masing-masing jadi keyakinan juga menjadi fondasi dan keyakinan itu ada di dalam mindset seberapa besar kita meyakini sesuatu itu semuanya ada dalam mindset karena kadang-kadang yang membuat kita atau yang membuat saya ragu dengan sesuatu itu pikiran saya sendiri jadi pikiran itu sangat luar biasa dalam melakukan sesuatu lalu lanjut mbak ini ada talent yang yang orang anggap talent itu itu merupakan anugerah dan orang anggap itu sebagai satu-satunya jalan atau ada mitos yang mengatakan talent itu menjadi tolak ukur utama keberhasilan itu salah karena talent itu hanya starting point starting point dalam menemukan passion biasanya jadi talent itu memang gift kata orang tapi saya tidak mempercaya itu gift karena saya pernah coba pernah mempraktekan sesuatu yang saya tidak talent disitu setelah saya cuci otak sendiri dengan cara menginstall ulang pikiran tadi dengan instrumen dari Maxwell tadi itu ternyata saya bisa merubah talent saya yang tadinya ternyata saya suka saya tidak bisa atau saya lama belajar tentang seni misalnya lama sekali belajar tentang seni dan saya tidak berbakat di seni ternyata bisa dibantah dengan uji coba atau riset yang kita lakukan kita bisa merubah itu jadi seperti seperti komputer jadi kita bisa membuang bisa meng-arrase software-software yang kita anggap itu pengganggu misalnya software pengganggunya saya sulit belajar belajar gitar itu saya tinggal hapus saya cari software untuk belajar gitar seperti komputer jadi manusia itu sebenarnya mirip mirip serupa dengan komputer karena dia bisa di install dimasukin dengan program-program yang yang menurut kita support untuk kita bisa menemukan tujuan hidup oke selanjutnya oke selanjutnya ini banyak pertanyaan yang mengatakan where do mindset come from dari mana sih mindset ini berasal kebanyakan kita hidup dengan mindset yang sudah apa adanya ya beginilah ini hasil dari Tuhan atau Allah yang menciptakan ya beginilah mindset saya padahal mindset itu fakta yang mengatakan fakta mengatakan bahwa mindset itu hadir atau ada itu dikarenakan pertama sugesti dari orang-orang sekitar atau perkataan atau penilaian orang-orang sekitar itu fakta dari beberapa riset di psikologi mengatakan bahwa omongan atau penilaian orang-orang sekitar yang terus menerus hadir dalam pikiran itu dapat menjadikan mindset dalam pikiran kita yang kedua pengalaman jadi pengalaman-pengalaman baik itu buruk atau baik dalam hidup kita itu akan berbekas menjadi mindset menjadi apa namanya menjadi pola pikir kita makanya jika ingin hidup berbeda dengan yang sekarang saya tidak bilang lebih baik ya karena akan dengan bias dan waktunya pasti tidak cukup nih karena pembahasan ini panjang sekali bisa 5 jam lah saya gitu waktu tapi karena ini singkat saya akan coba loncat saya akan loncat kita uji coba untuk semua yang nonton kita uji coba kita bisa petakan sebenarnya hidup kita dari seminggu lalu dua minggu lalu tiga minggu lalu bisa kita petakan gak pasti bisa tiga minggu lalu dengan seminggu yang lalu pasti mirip belum ada perubahan yang signifikan benar atau tidak insya Allah benar karena apa karena belum dilakukan uji coba kita lakukan uji coba misalnya kita ingin melihat perbedaan kita hanya uji coba saja ingin melihat perbedaan hidup kita yang sekarang dengan hidup kita seminggu depan bisa dilihat dari rumusnya adalah kita kemarin itu karena kita kemarin itu karena bukan karena kita hari ini karena kita kemarin kita besok karena kita hari ini itu rumusnya jadi jika ingin melihat dalam short term saja nih dalam jangka waktu pendek seminggu misalnya itu bisa kita uji coba misalnya mulai hari ini atau mulai besok ya kita coba mulai hari ini coba berubah menyikapi sesuatu yang terjadi sama diri kita apapun itu misalnya cara kita menyikapi sebelumnya dengan cara marah kita ubah dengan tidak marah atau misalnya sebelumnya kita menyikapnya dengan sabar kita ubah dengan jadi marah itu hanya untuk uji coba kita lihat seminggu depan akan ada hidup-hidup yang terlihat baru dalam hidup Bapak Ibu atau para para rekan-rekan saya yang nonton lah nih kita akan lihat seminggu itu itu bisa diuji dan bisa dilihat sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang artinya jika ingin kehidupan mendatangnya lebih baik atau menuju ke sesuatu yang kita inginkan artinya yang sekarang juga harus bersenggolan dengan itu bersenggolan itu maksudnya yang ngeling yang yang punya hubungan dengan itu misalnya saya ingin jadi musisi ya pastinya hari ini saya harus melakukan sesuatu yang mendekati dengan seni bukan berarti saya menolak seni kan artinya harus punya alur ke situ oke selanjutnya ini saya akan bahas mitos mitos-mitos jadi saya akan nyenggol sedikit agama yang memang menjadi pembahasan teman-teman biasanya karena saya suka debat di facebook biasanya jadi kadang-kadang ini jadi pembahasan yang mungkin saya akan terangkan dari sisi psikologinya oke mitos mengatakan semua sudah ditakdirkan kita hanya menjalani artinya banyak berasumsi bahwa semuanya tidak bisa berubah semua tidak bisa dilawan semuanya sudah ada jalannya dan itulah dia itu persepsi dari banyak dari tokoh agama misalnya dari macam-macam tapi setelah setelah saya kaji ayat yang mengatakan itu yang menjadi dasar dari teman-teman saya misalnya itu diuji ke tingkat lebih lanjut misalnya ke teman-teman saya yang paham agama juga ternyata memang tidak seperti yang mereka atau tidak seperti yang kita pikirkan selama ini mitos itu juga dapat dibantah misalnya dia menggunakan kata-kata apabila di ayat tersebut menggunakan kata-kata apabila yang artinya itu conditional conditional itu ya itu terjadi ya karena sesuatu hal jadi apabila itu atau jika itu terjadinya ya jika itu benar sudah datang waktunya jika belum datang waktunya artinya itu kan punya kondisional berbeda lagi nah itu artinya kalau saya menafsirkan walaupun ini bisa salah tapi kita bisa uji karena ini sifatnya akademik apabila telah datang waktunya ini ada surah dari salah satu surah al-rab ayat 34 yang mengatakan bahwa jika telah datang waktunya itu tidak dapat dimajukan tidak dapat dimundurkan itu artinya berarti jika telah datang waktunya berarti jika belum datang waktunya itu bisa direquest bisa diminta bisa diusahakan dengan berbagai macam sumber lainnya misalnya dari cerita-cerita Nabi misalnya cerita Nabi Musa contohnya yang pada saat mau dicabut nyawanya dia menampar wajah malaikat dan akhirnya tertunda kematiannya pada saat itu itu macam-macam cerita yang memaksa kita untuk berpikir bahwa ini tidak seperti yang orang-orang banyak pikirkan ternyata memang bisa diusahakan segala sesuatunya oke lalu yang kedua ada mitos yang mengatakan ingin sukses merantaulah maka kamu akan menjadi pribadi yang mandiri nah ini banyak juga mitos-mitos jadi kebetulan saya orang Pontianak dari kecil di Pontianak sampai besar pun di Pontianak kalau saya menerapkan mitos ini artinya saya tidak boleh jadi sukses dan saya tidak boleh jadi mandiri karena saya harusnya bergantung kepada orang sekitar saya karena saya memang tidak merantau saya merantaunya pada saat studi saja artinya mitos ini pun juga bisa dibantah walaupun dari statistik mengatakan banyak orang sukses itu karena merantau tapi itu tidak sepenuhnya benar karena keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita tidak merantau pun sebenarnya kita bisa menjadi mandiri oke yang selanjutnya ada mitos juga yang mengatakan jika berusaha namun gagal itu sudah jalannya dan artinya itu pertanda bahwa kita tidak cocok itu sering tuh omongan di sekitar kita kalau kita sudah sering coba tiba-tiba ada orang bilang itu artinya pertanda itu indikator bahwa Anda tidak cukup cocok disitu dan itu pertanda bahwa Anda harus cari jalan yang lain itu banyak sekali dan saya ingin coba merefresh kembali jadi saya tidak lulus beasiswa itu 118 kali di pengalaman 100 kalinya tidak lulus itu banyak orang-orang yang sempat bilang bahwa saya harus rukiah misalnya saya harus rukiah nih saya harus berubah haluan nih udah berhenti berarti memang saya tidak ditakdirkan untuk dapat beasiswa studi luar negeri nih banyak yang ngomong kayak gitu dan itu dari berbagai sektor dari berbagai keahlian yang bicara seperti itu ke saya dari dosen dari ulama macam-macam yang memang mengarahkan saya untuk itu sudah jalannya dan itu mitos yang terjadi di sekitar kita dan saya bisa bantah karena saya bisa berhasil dapat beasiswa itu di 118 kali jadi kalau pada saat itu saya mendengarkan saran bahwa saya harus berhenti mencoba beasiswa takdir seperti apapun saya tidak mungkin dapat beasiswa karena saya tidak mencoba beasiswa saya tidak mungkin dapat beasiswa kalau saya tidak apply beasiswa jadi saya menunjukkan contoh bahwa ternyata mencoba terus itu dan gagal itu tidak bisa menjadikan itu indikator bahwa kita tidak cocok di situ itu malah membuat kita harusnya menjadi lebih lebih memaksimalkan kemampuan diri kalau saya memandangnya seperti itu dan Alhamdulillah saya lulus di beasiswa Erasmus dan LPDP dan lain-lain itu dikarenakan saya mencoba ke 116 kalinya ke 120 kalinya dan lain-lain jadi itu berapa mitos yang mengganggu kehidupan kita lalu ada yang terakhir yaitu mitos jodoh jadi mitos jodoh ini adalah mitos yang sedang dilakukan riset oleh beberapa faktor di Amerika misalnya ada di saya akan mengambil quote-nya nanti saya akan tampilkan sumbernya jadi ada riset yang diambil dari beberapa sampel di Amerika jadi dari dua kelompok tersebut satu kelompoknya mengatakan bahwa jodoh itu memang sudah digariskan sudah ada gak perlu dipikirkan pokoknya sudah ditentukan dari awal lalu kelompok kedua ada yang menyatakan bahwa jodoh itu perlu dijaga perlu diikhtiarkan perlu di dibina oke jadi dari kedua mitos ini yang dua-duanya mungkin benar namun menghasilkan perbuatan yang sangat jauh berbeda perbuatan yang pertama itu kecenderungannya adalah mereka tidak melakukan ini hasil riset ya jadi bukan dari pendapat saya tapi riset jadi risetnya itu yang mengatakan bahwa jodoh itu sudah ditetapkan itu biasanya dia langsung aja langsung menjalin dan cepat aja menerima komitmen tidak perlu pikir panjang ya karena kalau memang jodoh ya jodoh kalau enggak ya pasti sudah dipisahkan dari awal itu satu sisi yang kelompok satunya lagi itu dia lebih membina dan menjaga dan sangat menghargai atau bukan menghargai sih lebih sangat mengoptimalkan kemampuan untuk komunikasi saling mengenal untuk saling menghargai dan lain-lain jadi itu dampak-dampak yang mungkin dimiliki oleh para pempercaya mitos baik maaf pengingat sedikit waktunya sebentar lagi ya mas boleh 5 menit lagi diselesaikan materinya aduh oke oke karena masih panjang kita loncat aja skip ke mindset revolution ke beberapa slide ke depan oke ini mindset of revolution jadi kita mengajarkan bagaimana mengubah cara hidup lewat cara berpikir jadi cara berpikir kita tadi itu tidak seutuhnya gift atau tidak seutuhnya itu memang ada sudah ada tidak tapi itu bagian dari hasil dari pengalaman dan hasil dari omongan-omongan orang sekitar jadi mindset of revolution ini adalah bagaimana kita memanage memanage sesuatu hal yang harusnya masuk ke dalam pikiran atau tidak kita berhak mengatur itu slide selanjutnya Mbak ini Carlo Mamora mengatakan bahwa keberhasilan seseorang ditentukan oleh deklarasi atau mindset dalam mencapai tujuan jadi ini dia juga lewat riset jadi Carlo ini melakukan ini lewat riset dia mengatakan bahwa keberhasilan ditentukan oleh mindset ternyata bukan sekonyong-konyong langsung menjadi sesuatu tapi lewat mindset lalu yang kedua mindset cara pandang berpengaruh kepada tindakan ini sudah saya sampaikan tadi mungkin kita bisa selanjutnya oke Mbak ke slide yang diagram yang keyakinan tindakan dan hasil oke jadi keyakinan tadi dari mindset tadi terbangunlah yang namanya keyakinan setelah yakin akan jadi tindakan otomatis akan jadi tindakan misalnya kita punya mindset harus lari jika ada melihat kuburan misalnya karena takut sama hantu misalnya itu pada saat kita punya keyakinan itu tanpa disuruh tubuh kita pasti juga akan menghindari itu pada saat melihat kuburan tubuh kita otomatis menghindari itu itu namanya tindakan jadi tindakan yang dimaksud disini adalah tindakan yang berbasis dari keyakinan lalu gunakan potensi yang digunakan jadi tindakan tadi akan menggunakan potensi yang digunakan juga secara otomatis misalnya kalau dalam bahasa kedokteran misalnya adrenalin ada hormon adrenalin yang bekerja pada saat kita bertindak tersebut saat yakin hormon adrenalin akan bekerja tanpa kita minta pada kita yakin kita namanya yakin berarti kita akan membenarkan keyakinan kita bukan malah membantah kalau kita masih membantah artinya kita belum yakin kita masih ragu misalnya ada namanya tradisi yang di kalbar ini namanya kemponan kemponan itu jika tidak melakukan sesuatu itu kita akan dapat bencana itu bagi yang meyakini mereka akan benar-benar merasakan bencana tersebut karena mereka akan melakukan tindakan yang mendekati bencana tersebut itu logikanya seperti itu artinya itu bukan sesuatu yang gaib lagi tapi kita sendiri yang membantu proses itu supaya terjadi agar keyakinan kita terjaga karena kita meyakini kebenaran kemponan tersebut akhirnya kita mendekati itu makanya saya menolak banget tradisi kemponan yang melawan melawan hal-hal yang seperti itu melawan hal-hal yang negatif tapi kalau kemponan untuk dalam rangka menghormati orang lain itu saya setuju jadi kemponan itu punya dua makna kalau di kalbar itu mitosnya bisa terjadi hal buruk padahal sebenarnya makna sebenarnya adalah untuk menghormati orang lain cuma sudah bergeser oke lanjut ke keyakinan ke next keyakinan pada diri sendiri ini jadi kita harus berhenti untuk mengatakan aku tidak bisa aku lemah aku tidak kuat harus berhenti karena itu bukan kata-kata yang sepele sebenarnya karena kata-kata yang sering disampaikan itu akan masuk ke alam bawah sadar akan masuk ke dalam mindset kita dan akan bertindak untuk membenarkan itu nah itu itu yang jeleknya negatifnya adalah dia akan membenarkan itu misalnya saya anggap saya tidak bisa belajar aku saya tidak bisa belajar membaca saya akan berat melakukan membaca itu dan proses belajarnya akan semakin lambat dan mungkin akan gagal karena saya akan menggagalkan diri saya sendiri karena saya meyakini itu oke karena waktunya terbatas ini saya loncat-loncat skip oke oke sepertinya sudah mbak karena ini yang lain ini kayaknya panjang mungkin nanti di eksplor lebih lanjut atau di elaborit lebih lanjut lewat pertanyaan-pertanyaan terima kasih mbak baik terima kasih masih sudah untuk pemaparannya oh sangat panjang lebar ya mas menarik sih materinya gimana kita mengembangkan diri mulai dari pikiran mulai dari pola pikir gimana mindset adalah fondasi awal karena sebenarnya tubuh kita ini bisa dimanipulasi ya mas karena mind is powerful sedikit mengulang yaitu kita harus bisa punya growth mindset yaitu kita harus mempersulit diri sendiri suatu waktu agar kita terus bisa berkembang atau mungkin lebih keluar dari comfort zone gitu ya mas ya agar kita senantiasa bisa jadi pembelajar dan jangan lupa kekuatan dari doa karena doa itu adalah sebagai sugesti juga terhadap diri kita sendiri dan sebenarnya talent itu bukan sebuah faktor keberhasilan karena talent hanya salah satu dari starting point kita dalam mencapai tujuan kita dan jangan juga percaya pada mitos karena mitos bisa berubah bisa kita usahakan termasuk mitos jodoh ya mas ya yang penting yakin pada diri sendiri agar kita bisa mencapai tujuan dengan baik baik kita masuk ke sesi selanjutnya sesi tanya jawab dari live comment ada beberapa pertanyaan nih mungkin pertama untuk pertanyaan untuk Mbak Ratih ada yang bertanya Muhammad Arif Bicaksono saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara agar kita bisa lebih mudah memaafkan diri sendiri karena seringkali kita melakukan kesalahan yang sama lebih dari satu kali karena kekurangan kita yang sulit kita atasi dan hal ini membuat kita sering menyalahkan diri kita sendiri ya silakan dari Mbak Ratih di jawab oke baik Mbak Tmi terima kasih sudah bantu bacain jadi halo selamat sore Mas Wicak disini pertanyaannya adalah terkait memaafkan diri sendiri jadi kalau boleh share saya juga adalah salah satu orang yang suka sekali menyalahkan diri sendiri jadi setiap ada masalah setiap ada kendala dalam hidup agak sulit menyalahkan orang lain tapi mudah sekali menyalahkan diri saya sendiri gitu dan itu saya akhirnya mulai bermaaf-maafan sama diri saya itu sekitar 2 tahun lalu ya 2018 karena saya dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit menurut patokan saya waktu itu dan kalau misalnya saya tidak bermaafkan sama diri saya yaudah saya kehilangan segalanya termasuk diri saya sendiri gitu jadi karena kesalahan yang menurut saya itu kegagalan yang berulang-ulang yang tadi sempat dibahas juga sama Mas Yuda bagaimana dia berulang kali mencoba scholarship kalau masalah saya waktu itu bukan scholarship tapi yang lain tapi sama juga seperti perasaannya seratusan ribu kali kita gagal di bidang itu gitu ya jadi ini saya rasanya memarahi diri kenapa sih kok meragukan kesalahan lagi di tempat yang sama kok itu tidak bisa lagi diselesaikan gitu nah akhirnya saya melakukan tiga hal yang saya sebutkan tadi jadi saya melakukan kontemplasi yang pertama saya bersungguh-sungguh saya memberikan waktu kepada diri saya untuk bersedih jadi saya tidak lagi mengkamuflasi diri kalau saya sedih saya akui bahwa saya sedih bukan ngaku ke misalnya kayak bukan ngaku di social media saya lagi sedih nih bukan tapi saya mengakui kepada diri saya oke saya sedang sedih kita sedang tidak baik-baik saja saya merasa kecewa karena satu dan lain hal kejadian ini tidak menyenangkan untuk saya kejadian ini menyakitkan untuk saya saya terima kondisi itu kemudian yang kedua saya mulai self-talk yang positif ya positif self-talk jadi meluangkan waktu untuk bicara dengan diri sendiri ini mungkin kedengarannya lucu ya masih pilih gitu tapi benar-benar saya lakukan dimana ketika misalnya merasa menyalahkan diri itu sangat besar itu saya biasanya akan diam dan bicara dengan diri sendiri bisa dibantu dengan bicara depan cermin atau misalnya pakai handphone buat selfie atau kalau misalnya dengan hanya bicara saja tanpa melihat bentuk wajah kita itu bisa dilakukan dengan bilang ke diri kita biasanya saya memperlukan saya dan jiwa saya sebagai dua entitas yang berbeda jadi saya akan bicara dengan jiwa saya atau jiwa saya bicara dengan badan kasar terima kasih banyak telah berjuang terjual ini luar biasa sekali apa yang telah kita capai jadi positive self-help ini dibantu dengan tiga hal positif tiga hal yang saya syukuri hari itu terima kasih banyak telah berusaha ABC terima kasih banyak sudah menjadi seperti saat ini terima kasih banyak telah mencapai sangat banyak hal yang yang baik dalam hidup dan tidak apa-apa kita mengalami kegagalan yang kemarin kita masih punya kelemahan di bidang yang ini tidak masalah tapi saya benar-benar bersyukur terlahir sebagai kamu kalau misalnya saya tidak lahir sebagai kamu saya tidak yakin saya bisa melalui ini sampai pada titik ini dan itu benar-benar saya lakukan dan tiga hal yang saya sebutkan tadi gratitude tiga hal yang saya syukuri itu benar-benar sesuatu yang random suatu hari saya pernah bersyukur karena saya akhirnya bisa ngangkat galon itu pencapaian besar untuk saya karena saya akhirnya bisa beli galon sendiri saya beli galon sendiri dari mulai ngangkat galon taruh di motor bawa itu pulang dan masuk naikin ke dispenser itu pencapaian sangat besar untuk saya suatu hari saya berterima kasih kepada diri saya karena saya akhirnya bisa masak macam-macam banget jadi suatu yang random tidak harus yang besar ya suatu hari saya juga bilang congratulations terima besiswa itu suatu hal yang lain lagi tapi kita kan tidak mungkin punya kabar kabar besar setiap hari kan kayak setiap hari keterima besiswa setiap hari keterima kampus impian kayak gitu dan kita bisa berterima kasih ada hal-hal kecil yang sederhana seperti yang tadi dan yang ketiga selain tadi kan saya apa tadi kompensasi kemudian positive self-pulse dan saya tetap berusaha berpikir kalau misalnya saya bilang menyalahkan orang lain gitu ya misalnya saya menyalahkan orang lain pada suatu kejadian itu kan sangat menyakiti dia nah bayangkan saya melakukan permainan role-role seperti itu jadi saya bayangkan jadi saya adalah orang lain yang menerima ucapun dari orang lain yang menyakitkan istrinya gitu dia sudah dalam kondisi sulit dia sudah dalam keadaan yang kurang menyenangkan misalnya gagal dari satu dan dia harus mendengar dikata-katain lagi gimana jadi sama seperti yang masih sudah sampaikan tadi misalnya ya dia sudah berusaha sebuah tenaga menjaga suatu hubungan terus akhirnya putus terus dikatain Allah rahi sial banget sih kalau engkau putus lagi bayangkan gimana hancur perasaannya Diana sekarang bayangkan kalau itu saya dengar dari orang lain nah hal-hal seperti itu jadi tidak mungkin tidak mungkin kita menyakiti orang lain apalagi kalau orang itu ternyata adalah diri kita sendiri nah dengan menerapkan hal-hal tersebut secara rutin dan simultan gitu akhirnya saya memampukan diri untuk berdamai dengan diri saya dan sampai sekarang setiap ya ada hal-hal yang kurang sesuai perencanaan gitu saya bakalan bilang oke rati that's okay kita coba lagi yang mudah ini bisa bermanfaat baik terima kasih mbak rati atas jawabannya sangat inspiratif ya mbak gimana kita menyikapi semua hal-hal buruk dalam diri kita oke untuk pertanyaan selanjutnya ada dari mbak dina mbak dina apriana mungkin ini pertanyaannya lebih untuk mas yuda ya bagaimana cara mengenal diri kita lebih dalam agar kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita dan bagaimana menilai sisi negatif dari diri kita kadang kita tidak sadar akan kekurangan kita baik silahkan mas yuda untuk dijawab oke ini pr kita sebenarnya the study of ourself ini kalau di banyak studi kita lebih fokus kepada mengenal orang lain mengenal subjek tertentu mengenal riset atau apapun sebenarnya riset yang paling berharga itu adalah pada saat kita mampu mengenal diri sendiri jadi memang tidak mudah untuk mengenal diri sendiri karena kalau mudah itu bukan menjadi the study lagi tapi cukup subjek biasa tapi ini lebih besar karena kita lebih dari sekedar makhluk berdaging dan berdarah kita makhluk dinamis dinamis itu artinya mbak yang sekarang juga kalau mbak dapat merenung lebih jauh mbak yang hari ini juga berbeda mungkin dengan mbak yang dua tahun yang lalu artinya manusia itu dinamis namun masalah diri kita adalah kita kadang-kadang lupa mengevaluasi diri sendiri dan lebih kepada seperti air mengalir saja kebanyakan kebanyakan itu definisi-definisi yang selalu kita pakai dalam hidup jadi mungkin tips dari saya untuk mengenal diri sendiri artinya mbak harus keluar dari diri mbak sendiri kadang-kadang keluar itu artinya mbak boleh kita ambil tips dari mbak rati tadi artinya kita menjadi dua entitas katanya tadi itu boleh dengan cara itu karena teknik-tekniknya bermacam-macam tekniknya bisa kita menuliskan menuliskan jadi mbak boleh menuliskan kira-kira hal apa yang mbak sukai pertama mbak sukai mbak tidak sukai atau mbak anggap itu kelebihan dan lain-lain itu bisa dari diri sendiri atau boleh coba lewat orang lain orang terdekat kita yang mungkin mengenal kita juga karena kadang-kadang kita punya sifat munafik kita punya sifatnya munafik mungkin kadarnya beda-beda munafik itu artinya kita kadang-kadang menutup hal yang kita tidak suka tapi faktanya sifat itu kita punya kita punya defense punya defense secara otomatis yang kita tidak sadar dia akan muncul pada saat kita mulai mengorek-ngorek hal yang kita tidak suka kita akan mengakui oh enggak kok aku enggak kayak gitu misalnya jadi untuk menggalinya supaya lebih jernih mungkin kita butuh sudut pandang sudut pandang lain sudut pandang lain ini bisa diambil dari orang lain orang terdekat kita tapi yang jelas yang lebih akurat itu adalah kita memang harus sering berkomunikasi sama diri sendiri ajak ngomong diri sendiri sesering mungkin yang kadang-kadang kita males karena kita anggap diri kita itu udah ada di dalam diri gak perlu saya ajak ngomong karena kadang-kadang kita mengabaikan itu padahal semakin sering kita melakukan komunikasi sama diri sendiri kita akan mengenal untuk mengenal sisi lain dari diri kita makanya ada dalam istilah psikologi itu ada namanya pemecahan pemecahan karakter ada namanya kasus Sibil Sibil itu ada kasus besar yang punya punya kepribadian ganda punya kepribadian 16 kepribadian misalnya itu karena kepribadiannya memecah memecah dan akhirnya dia bisa menjadi sosok lain dan menjadi karakter lain keluar dari karakter biasanya nah itu jadi karena dinamis mbak psikologi ini dinamis mbak pun mbak dina misalnya itu bisa dikasih sok terapi untuk membuat mbak keluar dari zona saat ini karakter saat ini bisa keluar dan berubah menjadi karakter baru karena manusia itu punya defense yang defense itu bisa memaksakan kita untuk menjadi pertama beringas mungkin mungkin kita gak beringas tapi bisa jadi beringas karena keadaan tertentu jadi tekanan-tekanan tekanan psikologi itu bisa membuat mbak juga berubah keluar dari jalur jadi perbanyaklah komunikasi sama diri sendiri mbak itu kalau bisa di saat setiap hari boleh sebelum tidur kita ajak diri kita komunikasi biasanya kalau saya memang lewat media media ini kertas dan jadi saya biasanya menuangkan sesuatu saya disitu yang artinya bisa direvisi saat saya merasa itu ternyata bukan diri saya sekian semoga terjawab sih baik terima kasih jawabannya mas Yuda luar biasa ya oke sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi oh iya saya ada pertanyaan ke mas Yuda tapi mungkin ini di luar materi sih mas jadi tadi saya tertarik sama komunitasnya mas Yuda yang virtual education Indonesia karena kebetulan ibu saya kepala TK jadi saya sangat merasa relate dengan hal ini mungkin bisa bermanfaat jika mas Yuda bisa sharing ya gimana caranya kita mengakses ke virtual education Indonesia ini untuk bisa sama-sama dapat pembelajarannya gitu aksesnya aja aksesnya nanti boleh kontak nanti kita masukkan ke komunitasnya jadi komunitas ini sebenarnya baru sih mbak baru berjalan kita jadi kita sedang berproses cuma kelebihannya adalah kita sama-sama coba bekerjasama dengan pelafon-pelafon pendidikan misalnya ternyata Miro Education aplikasi itu itu memberikan gratis misalnya untuk guru memakai versi premiumnya misalnya jadi jadi programnya lebih kepada bagaimana si penerima manfaat ini yaitu guru atau dosen itu dapat maksimal menggunakan aplikasi itu aja sih poinnya jadi saat masuk komunitas itu sebenarnya nanti saling tukar informasi aja sebenarnya saling tukar pengalaman dan ada yang namanya sistem kolaborasi jadi guru-guru disitu pun saling berkolaborasi agar kadang-kadang gini mbak kita merasa mampu tapi karena gak punya daya saing kita menjadi males ini kita buat ada daya saing ada partners ada kolaborasi yang artinya mereka menjadi tumbuh bersama menjadi guru yang melek teknologi jadi sebenarnya simple sih mbak sebenarnya tidak bergabung di virtual educator pun sebenarnya bisa mendapatkan materi ini lewat youtube misalnya bisa tapi kelebihannya hanya kami fasilitasi dengan dengan berkumpul satu keilmuan yang sama misalnya yang dosen-dosen ngumpul biasanya yang mereka saling bertukar pikiran yang mana membangun apa ya budaya baru budaya teknologi yang awalnya kita ignore sekarang kita concern karena memang kita harus pakai itu aja sih sebenarnya oke baik terima kasih mas Yuda oke mungkin ini sudah di penghujung acara sudah 11.37 bentar lagi buka puasa ya di tempat masing-masing saya mau buka puasa nih terima kasih buat mas Yudan dan Mbak Rati atas kesediaannya untuk hadir dan mengisi materi hari ini sama-sama juga terima kasih kepada muda megagas dan ID Next Leader untuk acara webinarnya dan terakhir saya ingin minta closing statement dari masing-masing ya mungkin pertama dari Mbak Rati dulu silakan baik terima kasih banyak atas kesempatannya terus juga terima kasih sudah mendengarkan sesi ini mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas tadi bisa bantu kita untuk selalu melihat sisi positif dari kejadian apapun yang kita alami jadi walaupun itu kondisinya mungkin sedang menguntungkan jangan terlena dan ketika kondisinya tidak menguntungkan jangan merasa dunia sudah berakhir karena bisa jadi itu justru akan membawa kita pada skenario yang lebih baik ke depannya jadi selalu berusaha untuk menerima keadaan melihat sisi positifnya menumbuhkan pola pikir yang terus bertembang dan kemudian kita bisa buat rencana untuk maju lebih baik lagi itu saja dari saya terima kasih oke terima kasih Mbak Rati selanjutnya untuk Mas Yuda silakan closing statement ya ya oke saya mungkin serupa dengan Mbak Ratih yaitu ya kita sebagai makhluk yang sementara jadi saya mengajak kita sama-sama merenung kesadaran entitas kita bahwa kita sementara artinya kita harus jadi lebih baik atau jadi yang terbaik di waktu yang singkat ini jadi kita singkat di dunia artinya saya mengajak semua kalangan untuk bisa bertransformasi merubah diri menjadi lebih baik bukan menjadi sosok apapun bebas kita menjadi apapun bebas yang jelas kita bisa lebih baik dari hari kemarin dengan cara seandainya kesulitan ada tips-tips dari saya yang tadi saya paparkan semoga dapat diterapkan di-apply di rumahnya masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin dan seterusnya artinya kita bisa menjadi kompetitor untuk diri kita sendiri bukan untuk orang lain terima kasih baik terima kasih Mas Yuda oke sekali lagi terima kasih untuk Mas Yuda dan Mbak Rati untuk hadir di acara Festival Ruang Kolaborasi ini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaannya saya Adini Bidari Putri mohon undur diri sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih terima kasih selamat menikmati